Ya, kalau gitu sih, kenapa ya? Gak apa-apa, ya? Mungkin sudah saya reboot aja, Pak. Kenapa, Pak? Yang mana jangan reboot aja editnya, Pak. What? Halo semuanya, aku Rian. Balik lagi di channel aku. Dari sejak pertama kali aku bikin video review hotel, di situ banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, di video kali ini, akhirnya aku bakal sempetin buat ngejawab salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain sama kalian. Rian, pertanyaannya kurang lebih sama ya. Bang, boleh gak sih kalau misalkan lawan jenis dan belum menikah itu menginap di dalam satu kamar yang sama di hotel? Sepanjang gue nginep hotel, gue kadang nginep sama tante gue, gue kadang nginep sama temen gue, gue kadang nginep sama saudara gue. Gue belum pernah sih ditanyain, Mas Rian ini siapanya? Bang Rian ini siapanya? Setau gue sih, pihak hotel juga gak bakal kepo-kepo sama relationship kalian gitu kan. Gak bakal tanya hal-hal seperti itu. Kecuali hotel-hotel yang sedikit berbeda, seperti hotel syariah. Karena hotel syariah ini mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam mengoperasikan bisnis hotelnya. Tapi di luar itu, hotel-hotel pada umumnya, setau gue ya, namanya hotel itu kan bisnis. Bisnis is bisnis gitu kan? Namanya bisnis, orang pasti tujuannya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, kayaknya gak bakal peduli sih. Tapi gue tau yang kalian harapin itu sebenernya bukan jawaban dari gue ya kan? Di video kali ini, gue bakal tanyain pertanyaan kalian yang tadi langsung ke hotelnya. Mulai dari hotel bintang 1 sampai hotel bintang 5, gue juga bakal tanya ke beberapa hotel syariah, terus kemudian hotel budget chain yang ada di Indonesia, dan terakhir gue juga akan coba buat tanya ke hotel-hotel yang ada di luar Indonesia. So, kita bakal dengerin bareng-bareng jawaban dari mereka seperti apa. Halo, selamat malam kak. Halo, selamat malam kak. Iya, saya bantu pak. Iya, bisa dibantu. Iya, iya. Ada yang bisa bantu pak. Selamat malam, bisa dibantu. Saya mau tanya dulu nih kak. Saya sama temen saya yang lawan jenis, dan kita gak menikah nih, kita mau stay di satu kamar, itu gak apa-apa ya? Saya sama temen saya yang lawan jenis, dan kita belum menikah, itu mau stay di satu kamar. Dari pihak hotelnya gak apa-apa ya kak? Kita mau stay di satu kamar yang sama, itu gak apa-apa ya kak? Temen saya yang lawan jenis, dan kita belum menikah nih, kita mau stay di satu kamar yang sama, itu gak apa-apa ya? Gak apa-apa, bapak. Gak apa-apa, Kak Gak apa-apa, cuma dibantu KTP-nya aja Terterah sih sebenarnya, kalau misalnya mau booking dua kamar juga gak apa-apa Untuk satu kamar juga gak masalah sih, jadi kita Oh, ini tadi, Pak, karena ini untuk satu kamar khusus dua orang, Pak Oh, gak usah menikah gak apa-apa ya, Pak Iya, iya, Pak Assalamualaikum Gak usah dibantu Assalamualaikum Gak usah dibantu Assalamualaikum Gak usah dibantu Saya rencananya mau stay disana tuh bareng temen saya yang lawan jenis Dan kita tuh belum menikah, itu gak apa-apa ya, Mbak Kalau itu harus ini tuh, Bapak Ada surat nikahnya Jadi rencananya saya mau stay disitu tuh sama temen saya yang lawan jenis Dan kita gak menikah, itu boleh, Pak, ya Oh, sebenarnya sih gak boleh, tapi kalau beda kamar, Pak Jadi kan rencananya nanti saya mau stay disana sama temen saya yang lawan jenis Dan kita belum menikah nih, bolehkah, Pak Temennya saya, Pak? Iya, perempuan, Pak Kalau proses check-in hanya ini aja, menunjukkan Airikatnya aja, KTP-nya aja sih, Pak Kalau misalkan di satu kamar, belum boleh ya, Pak? Iya, gak boleh, Pak Ini otes hari ya, kebetulan Jadi mohon maaf, kalau misalkan pasangan yang belum menikah, itu gak boleh ya, Mbak? Belum bisa itu, Pak Oh, begitu Jadi nanti waktu proses check-in diminta apa gitu, Pak? Mungkin buku nikah aja Iya, kalau gitu sih Kalau apa ya, gak apa-apa, kita Mungkin saya ribut aja, Pak Kenapa, Pak? Yang menurut saya ribut aja editnya, Pak Hmm? Wow! Damn! Tekan satu Halo? Halo? Tekan dua Tekan satu untuk Bahasa Indonesia Prasto for English Halo, selamat malam Halo, selamat malam, Kak Bisa denger suara saya Halo, selamat malam Selamat malam Halo Mari, ada yang ditanyakan, Pak Baik, untuk paturannya tergantung pada hotelnya, Bapak Oh, jadi tiap hotel beda-beda gitu, Pak, ya? Betul sekali, Bapak Untuk layanan dalam Bahasa Indonesia Tekan dua Untuk nama hotelnya Syarikat Itu dipastikan tidak bisa, Bapak Jika pasangan yang belum menikah Namun untuk yang namanya tidak ada syariahnya, itu biasanya bisa Baik, dengan siapa saya berbicara, Pak? Dengan Rian, Pak? Jika memang diaturannya tidak dituliskan Mengenai aturan untuk pasangan Dalam satu kamar Dengan demikian hotel tersebut menerima Tamu yang belum menikah untuk tinggal dalam satu kamar Aplikasinya, Pak Untuk pasangan boleh atau tidaknya, seperti itu Oh, oke, oke, iya Namun untuk yang syariah, itu memang harus menunjukkan untuk bukti nikah, Pak Rian Dan di situ akan dituliskan jika memang Pasangan yang belum menikah bisa atau tidak bisa Menginap di kamar yang sama, Bapak Selamat malam Selamat malam, Pak Selamat malam, Pak Selamat malam Bangkok, please download the extension number you required Or press zero for the operator Thank you Thank you for calling Hello 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 Good evening Hello, good evening, sir Hello So, I'm planning to stay in there with my friends And she's a girl And we're not a married couple Was that okay with the hotel Or we should stay in two different rooms Oh, it's okay to stay in the same room Yeah, actually, that'll be okay, actually No problem, no problem at all It's okay for you and for her It's no problem to us Because I heard that your hotel is Shar'i, right? Ah, yes, but Shar'i, yeah, but But we don't ask anything about that Maybe the light neon or something about that Hmm It's okay if we're staying in the same room Yeah So, it's okay if you're staying in the same room Yes Hello Hello Your hotel is not required for a marital ID or something No, sir Require only passport when you shake in Nggak diangkat, guys Jadi kemarin waktu untuk yang di Brunei ini Ada sesuatu yang spesial yang sempat gue baca-baca beritanya Sultan Brunei itu punya hotel di beberapa negara Dan kebanyakan justru aku lihat di negara-negara barat ya Kayak di Amerika, Roma, Milan, Paris, dan lain-lain Tapi hotel-hotel yang dimiliki oleh Sultan Brunei ini Sempat kontroversi karena kaum-kaum LGBT itu tidak diperbolehkan untuk menginap di hotel-hotel tersebut Aku juga sempat tanya nih Tapi by email karena negaranya juga terlalu jauh Ntar pulsa gue habis Oke Jadi untuk mengirit pulsa, guys Jadi gue tanyanya via email Dan beberapa di antara mereka ada yang ngejawab Di antara hotel-hotel yang dimiliki oleh Sultan Brunei ini Gue akan bacain jawaban dari mereka Yang pertama jawabannya adalah Kayaknya meskipun hotel itu milik Sultan Brunei Tapi kayaknya gak ada masalah ya Jadi kalau misalkan kalian belum menikah pun Kalian mau stay di sana dalam satu kamar Kayaknya dari pihak manajemen hotelnya gak ada masalah Dan ada satu hotel lagi yang ngebales Tapi jawabannya ini gue gak ngah ya Mungkin kalian bisa bantu aku Deskripsiin di bawah Arti dari balesan email pihak hotelnya ini ya Karena jawabannya itu cuma 3 huruf, guys F, Y, A Mungkin di antara kalian ada yang tau artinya dari 3 huruf tadi Kasih tau gue di komen di bawah Ada beberapa negara yang gue telpon tapi gak ngangkat-ngangkat sampai gue capek Yaudah lah ya Mungkin next time kalau misalkan ada kesempatan lagi Gue bakal cobain buat bikin video yang 4-2-nya, oke? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengarin video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Please kasih tau aku di bawah Pertanyaan apa lagi yang harus aku tanyain ke hotel hotel yang tadi Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga Instagram aku di atamal matreklon Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke, that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax